Kebakaran lahan dan kebun merupakan salah satu ancaman terhadap ketahanan nasional. Provinsi Jambi sendiri pada 2015 pernah menghadapi bencana asap. Akibat kebakaran yang tak terkendali, saat itu titik api mencapai 1.205 titik. Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah gencar menghimbau pencegahan kebakaran lahan di level petani dan perkebunan sawit. Hasilnya terlihat dengan penurunan jumlah titik api yang drastis pada tahun berikutnya. PLT Kepala Dinas Perkebunan Disbun Provinsi Jambi Putri Lisdayanti menjelaskan, untuk mencegah dan menanggulangi karlabun diharapkan pihak perusahaan melengkapi sarana dan prasarananya. Saat ini ada dua perusahaan yang sudah memiliki peralatan lengkap, yakni PT Sari Aditya Loka dan PT Fajar Pematang Indah Lestari. Dinas Perkebunan Disbun Provinsi Jambi dalam kaitan itu melakukan pertemuan koordinasi karlabun pada tanggal 5 dan 6 April 2017 di rumah Kito Mayang Mangurai, Kota Jambi. Kami mengadakan kegiatan pertemuan koordinasi kebakaran lahan dan hutan ini, tujuan untuk menyamakan persepsi dan mensingkronikan kegiatan antara provinsi, kabupaten, kota, dan stakeholder seperti perusahaan perkebunan, kemudian kelompok-kelompok tani, peduli api, agar bisa mengantisipasi bahaya kebakaran lahan dan kebun, dan lebih jauhnya kita bisa mengurangi titik api yang selama ini dikhawatirkan akan selalu muncul setiap kita menghadapi musim kemarau. Dalam hal ini kita juga melakukan evaluasi selain dari kita memberikan penguatan informasi-informasi dari instansi terkait seperti penegakan hukumnya seperti apa, kemudian dari penanggulangan bencana seperti apa langkah-langkah yang harus diambil. Nah kita juga melakukan evaluasi perusahaan-perusahaan besar yang kita undang di sini, apakah sudah memiliki sarana-perusahaan untuk menanggulangi kebakaran lahannya. Nah itu kebetulan sebelum ini tim kita sudah turun untuk melakukan pengecekan sarana apa yang mereka miliki. Nah saat ini kita kemukakan berapa banyak yang mereka sudah miliki dan berapa banyak yang harus mereka penuhi sebenarnya untuk lebih bisa mengantisipasi bahaya kebakaran lahan dan kebunan. Pertemuan ini melibatkan Brigade Kebakaran Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan kelompok tani peduli api. Pertemuan dihadiri oleh 150 orang. Beragam materi baik teknis dan ilmiah dengan pembicara dari Korem 042, Garuda Putih, Polda Jambi, BMKG, BPBD, dan Akademisi Dr. Asmadi Saad. Dari Kota Jambi, Zahin Zarin Irawan dan Juru Kamerakara Atala Muntazar melaporkan.